Setidaknya dahaga kita untuk dapet anime samurai yang penulisannya bener, digarap dengan niat, grafisnya oke, audionya gak ada masalah, packaging semuanya kece gitu maksudnya. Setidaknya ya lewat Revenger ini, semua itu terpenuhi. Oke, selamat menikmati. Oke, selamat menikmati, selamat menikmati, yang akhirnya, akhirnya, akhirnya merasakan bahagia, sukacita karena menemukan anime samurai di tahun 2023 yang tidak blow on. Aku yakin anime yang akan aku bahas kali ini, ada di bawah radar orang-orang gitu ya, karena gak banyak orang menurutku yang tahu, dan platform legal di Indonesia juga aset aku gak ada yang nayangin. Aku pun awalnya begitu, tidak tahu, tidak mengantisipasi kalau ada satu anime samurai di pembukaan tahun 2023 ini. Tapi ternyata setelah aku coba ikutin 1, 2, 3 episode, aku merasakan bahwa keputusanku ternyata tidak salah. Keputusan untuk nonton anime Revenger, gak pake Tokyo depannya, adalah sebuah keputusan tepat, terutama karena aku seorang yang suka dengan cerita fiksi samurai, anime samurai. Mari langsung kita mulai aja, silahkan di like, share, subscribe, dan subscribe. Ini pandanganku, gimana pandanganmu? Mari langsung kita bahas aja soal Revenger ini, sebuah anime original, garapan studio Ajiyado. Dijadwalkan akan tayang 12 episode, dan sejujurnya, mampu memberikan kualitas yang diluar ekspektasiku. Apakah diluar ekspektasi ini hal yang bagus, atau hal yang buruk gitu ya? Under expectation, atau above expectation? Jawabannya, dua-dua. Karena begini, kalau kamu ngikutin aku dari lama, aku udah pernah bikin konten dimana aku agak menyayangkan anime samurai 3 tahun 4 tahun belakangan ini, yang baru-baru gitu ya, itu ngehek semua. Sehingga ini udah kayak lustrik gitu maksudnya. Bertahun-tahun tiap ada anime samurai, selalu flop, selalu flop, selalu flop. Nah, kalau kamu ngikutin kontenku ngebahas soal jam festa yang terbaru kemarin, disitu kita dapet pengumuman, di Spring besok April, itu ada remake-nya Rurouni Kenshin, ada Jigoku Raku. Dua anime samurai yang tentu akan sangat mewarnai, akan memperbaiki keadaan untuk seri-seri berdamakan samurai. Maka harapanku gitu untuk 2023, ku percayakan di Spring, eh tiba-tiba ujuk-ujuk muncullah anime satu ini, muncullah Revenger. Yang kalau kamu ngikutin Instagramku, aku waktu itu pernah story gitu ya, saking aku terpukaun ya dengan episode pertama ini anime. Segitu oke ya, segitu dimatenginnya kualitasnya, terlihat dari intro animenya doang. Maka saat itu, harapanku akhirnya agak naik. Jadi harapanku tuh disini gitu ya, awal-awal gitu, ini nanti anime samurai akan bagus di Spring, ternyata patah. Aku nemu anime Revenger, tapi setelah aku coba ikutin beberapa episode, harapanku ini tadi agak turun. Karena kalau saya ingin perjalanan ceritanya, ternyata kualitasnya tidak se-oke yang aku harapkan. Dalam artian, ceritanya aja. Ceritanya tuh nggak yang semenggelegar itu rupanya. Emang ceritanya kayak gimana? Aku mulai dengan sinopsis awal aja, sinopsis dasarnya. Ini cerita, premisnya berangkat dari mana? Nah, ceritanya intinya adalah sekelompok orang-orang yang bertugas atau bertujuan sebagai Revenger. Alias orang-orang yang membalaskan dendam orang lain yang tidak bisa membalaskan dendamnya mereka. Jadi semisal, katakanlah, aku tuh marah, aku kesel sama seseorang. Aku pengen orang yang aku benci ini itu mati. Tapi aku nggak bisa apa-apa, aku nggak berdaya. Maka di ujung hidupku gitu ya, di akhir hidupku, aku akan ambil satu koin emas. Aku gigit koin emasnya itu. Ada tandanya gitu ya. Dan itu adalah cara untuk memanggil para Revenger-nya ini. Koinnya nanti akan ditemukan. Dan para Revenger ini, sekelompok orang-orang yang akan membalaskan dendamku ini, akan beraksi. Mereka akan cari tahu apa sih alasannya, kenapa aku mati. Dendam apa yang aku simpan dalam diriku. Siapa orang yang aku benci. Dan si targetnya ini nanti akan dihabisi. Mereka udah beroperasi kayak gini. Di bawah gereja gitu ya, di bawah kapel. Sampai suatu hari mereka ketemu seorang Ronin. Seorang samurai dari klan Satsuma, namanya Raizo. Yang intinya tuh dia di framing, di jebak. Dan akhirnya justru terasingkan dari klannya dia. Dia nggak punya siapa-siapa lagi. Dan akhirnya karena dia nggak punya rumah untuk kembali, maka sama para Revenger-nya ini, yang awalnya berempat gitu ya, dengan rol-nya masing-masing, dengan karakternya masing-masing, si pemimpinnya, yaitu Yuen, memberi tawaran ke si Ronin-nya ini, ke Raizo. Gimana kalau kamu join kita aja? Kamu ikut bantu kami, membalaskan dendam orang-orang yang tidak bisa membalaskan dendamnya mereka. Dan dari sana, Raizo bergabung, dan udah, dia jadi bagian Revenger. Yang nanti ceritanya, tanpa kita duga punya kaitan lebih panjang, lebih kelam, dengan jebakan dan kesalahpahaman, yang dihadapi sama si Raizo ini. Nah itu kurang lebih sinopsisnya, premisnya berangkat dari sana. Sekumpulan orang, yang mewakili pembahasan dendam orang lain. Sebelumnya aku masuk ke soal analisis lebih dalamnya kita, mari aku bahas sedikit soal opening dan ending yang sejujurnya. Endingnya sangat skippable buatku ya. Buatku aku selalu skip. Openingnya oke, tapi biasa aja. Bukan lagu yang akan aku puter di Spotify gitu ya. Tapi untuk masuk di kader yang aku skip deh, itu ya enggak juga. Ada di tengah-tengah. Enggak terlalu membekas banget. Cuman kalau dinikmati, ditonton, didengerin, ya oke-oke aja. Untuk Seiyuu enggak ada masalah, semua perfect fine-fine aja. Secara animasi pun harus diakui, dan ini harus diapresiasi gitu maksudnya. Ini lonjakan jauh dibanding anime-anime samurai sebelum-sebelumnya. 4 tahun, 3 tahun belakangan ini. Software yang aku tonton, aku enggak menemukan 1 3D CGI pun. Dan itu harus diapresiasi di tahun 2023. Kecuali untuk kendaraan lah ya. Semua pergerakan actionnya pun juga sangat fluid, sangat polish banget. Koreografinya so far belum ada yang epic gila-gilaan. Cuman untuk kadar samurai, dan ini harus dia mengerti teknya itu ada gore ya. Jadi ada sedikit gore-gore, ada sedikit monstret-monstret darah. Juga sangat memuaskan. Jadi untuk anime yang memang sangat kelam gitu maksudnya, isinya tuh pembalasan dendam, isinya tuh amarah, senjata di sana-sini, pedang panah segala macem. Secara atmosfernya sangat membangun sekali. Tapi apa yang kemudian fall flat gitu ya, apa yang kemudian mungkin tidak bisa terlalu menarik bagi banyak orang. Makanya di mal skor rata-rata ini anime itu cuman kepala 6 per video ini tayang. Alasannya adalah karena, ini anime yang memang menurutku, tipikalnya akan jadi sebuah anime seasonal biasa. Disini ada yang pernah nonton Hamatora gak sih? Ada yang tau Hamatora gak? Kurang lebihnya Revenger tuh kayak anime ini. Anime action yang menarik, premise-nya tuh oke. Cuman kamu ngerti kalau kamu ngikutin ceritanya, ini yaudah kualitasnya bakal sebagai anime seasonal aja. Hype-nya ya cuman hype di musim itu aja. Bukan sebuah anime yang kek begitu kamu tonton, kamu anjir keren banget, mind-blowing. Terus kamu ngomong ke temen-temen kamu, ini harus kamu tonton. Ini anime keren banget. Levelnya gak di sana memang. Harus aku akui. Revenger, makanya tadi aku bilang, awalnya aku agak tinggi. Sampai aku story gitu maksudnya kan. Aku coba wartakan, aku coba kabarkan, aku coba aja orang-orang buat nonton ini anime. Cuman setelah ngikutin, ternyata memang bukan berarti jelek, bukan berarti membosankan, bukan berarti buruk. Enggak. Cuman ya template aja, standar aja ceritanya. Unsur misterinya pun, meskipun genre-nya misteri ini ya ini anime, itu kurang dalam, kurang dipertajam. Tiap episodenya pun jatuh di format yang sama. Maksudnya kayak pembukaan cerita, pengenalan karakter baru, masuk ke konflik alasannya apa, diseperempat terakhir action. Tetapi meskipun demikian, aku pribadi tetap ngikutin, aku tetap suka tiap episodenya gitu maksudnya, dan akan aku nantikan sampai tamat, dengan alasan ada tiga. Dan alasan ini juga lah yang aku coba, sampekan ke kamu, barangkali kamu bisa tertarik, barangkali kamu bisa betah nonton ini anime. Alasan yang pertama adalah karena karakter utamanya. Karakter utamanya sebuah grup revenger itu tadi, ada lima orang, ada si mantan samurai Raizo, ada dokter Tepa, ada si tukang judi Soji, ada loli yang mungkin bisa jadi trap gitu ya, sukanya mainan layang lah, yang namanya Neo sama pemimpinnya, bosnya. Seorang yang sangat artistik, Usui Yuan. Kita akan diajak menyelami lebih dalam tiap karakternya, melihat bagaimana bonding antara si Raizo dengan keempat karakter lainnya ini, dan melihat potensi mereka, masing-masing satu persatu itu seperti apa. Alasan yang kedua adalah, kasus di tiap episodenya. Baik dendam dari para karakter-karakternya gitu ya, yang dengan segala macam permasalahannya, maupun misteri besar yang harus dihadapi sama si Raizo, sama si revenger-nya ini. Dan alasan yang ketiga, sesimpel, kalau kamu sama kayak aku, orang-orang yang suka dengan samurai gitu maksudnya ya, suka dengan cerita jaman feodal Jepang, terutama kalau kamu masih bernostalgia dengan anime-anime samurai jaman dulu, kayak Gintamaru, Ronny Kenshin, Samurai Champlu, Efro Samurai, segala macam gitu, anime samurai tahun 2000-an, 90-an, saranku revenger ini dicoba. Setidaknya aku melihatnya, kita pemanasan dulu, kita persiapan dulu, sebelum nanti di Spring, kita dipuaskan, sama Ronny Kenshin, sama Jigoku Raku. Lewat Revenger inilah, setidaknya dahaga kita untuk dapet anime samurai yang penulisannya bener, meskipun nggak yang outstanding gitu ya, setidaknya penulisannya bener, digarap dengan niat, grafisnya oke, audionya nggak ada masalah, packaging semuanya kece gitu maksudnya. Setidaknya ya lewat Revenger ini, semua itu terpenuhi. Dan strike, low strike gitu ya, anime samurai belakangan ini tuh, ngaco semuanya, akhirnya setidaknya dipatahkan lewat Revenger ini. Beberapa orang bilang, ini anime underrated gitu maksudnya, aku agak setuju gitu maksudnya, karena ya itu tadi ya, underrated dalam arti literal, dalam arti harafiah pun aku setuju, menurutku skor rata-rata, kepala 6 tuh terlalu kecil gitu, kelewatan, kalau kepala 7 masih oke lah, 7,2, 7,1, anime ini masih pantus lah, tapi kalau 6 itu agak kelewatan menurutku. Dan underrated dalam artian, yang ngerti cuman sedikit doang gitu maksudnya, yang menganggap bagus sedikit doang, tentu itu juga ya iya. Padahal kali kamu bisa menambah, satu suara, satu sumbang sih gitu ya, menyuarakan anime Revenger ini, kalau kamu memang rasa bagus, silahkan lakukan. Itu dulu untuk kali ini, silahkan lihat video yang penting kalian bahasan kali ini, jangan lupa komentar di share teman-teman kalian, dan terakhir jangan lupa di full-lensi, berpaksana speak dan subscribe. Buat kamu yang menikmati, lebih banyak kantoran anime dan manga. Jadi jangan lupa subscribe kalian ini, dan manga yang aku suka, dan jangan lupa yang kamu suka. So, see you guys in the next video. It's the last one. I'm the last one. I'm the last one. selamat menikmati